Halo teman-teman, kali ini saya ingin unboxing sebuah alat yang disebut dengan software Divine Radio atau SDR. SDR ini digunakan untuk percobaan untuk mengirimkan sebuah sinyal elektromagnetik ataupun menerima sinyal elektromagnetik, kemudian dikonversikan alatnya tersebut ke komputer untuk kita bisa melihat perilaku sinyalnya. Nah, yang saya beli adalah SDR jenis HEC RF1 dari salah satu e-commerce di Indonesia. Kemudian, ini adalah kardusnya, disini dilengkapi dengan busa untuk melindungi alatnya. Di dalam kardus ini terdapat sebuah HEC RF1. HEC RF1 ini dilengkapi dengan beberapa colokan. Di sini kita lihat misalkan ada clock in dan clock out, seperti ini. Kemudian, disini ada colokan micro USB. Kemudian, di sisi yang lain, disini ada sebuah colokan untuk antena. Untuk antena, seperti ini. Kemudian, disini ada dua tombol biru untuk reset dan untuk DFU. Kemudian, disini yang agak transparan ini adalah lampu-lampu indikator, antara lain untuk RF, untuk USB, untuk RX, untuk sinyal penerima, dan untuk TX, untuk sinyal yang dikirimkan. Selain alat, ini ya, alat device SDR-nya, juga di dalam box dilengkapi sebuah kabel, kabel USB standar ke micro USB. Yang nantinya bisa disambungkan disini, dicolokkan, seperti ini. Kemudian, dan sebuah antena, antena yang kita bisa tarik panjangnya, seperti ini, ya. Oke, bisa pendek dan panjangkan, kemudian dipasang disini. Oke. Powernya dari mana? Powernya adalah dari komputer di mana kita bisa nyolok disitu. Nah, ketika ini komputernya dicolok ke dalam komputer, ini akan nyala. Jadi, kabel ini selain sebagai sumber energi, juga digunakan untuk data komunikasi. Oh iya, satu lagi, teman-teman. Ya, perlu saya informasikan. Ini sepertinya hack RF1 yang palsu. Ya, karena kalau yang asli itu beda. Ini juga penting. Terus terang saya tertipu, gitu ya. Jadi, mudah-mudahan teman-teman tidak mengikuti saya. Ini kita lihat. Ini hack RF1 buatan Cina. Kalau yang buatan, yang aslinya itu bukan buatan Cina. Disini tulisannya berbeda. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.